Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Naik taraf kediaman rasmi perdana menteri demi keselamatan imej Berita sepenuhnya Kerja-kerja ubah suai dan naik taraf kompleks seri perdana dilakukan Setelah mengambil kira faktor-faktor keselamatan perdana menteri Menerusi jawaban bertulis di Dewan Rakyat Datuk Seri Ismail Sabriyaku memaklumkan Antara faktor lain termasuk memastikan imej negara dalam menyambut tetamu-tetamu utama negara Semasa program-program rasmi perdana menteri Pengubah suai ini meliputi skop-skop utama Seperti penambahbaikan pendawaan elektrik, mekanikal Serta sistem pendihungan hawa dan pengubah suayaan struktur Di blok kediaman rasmi Serta penggantian perabot-perabot rasmi yang telah uzur dan daif Sesuai dengan status kediaman rasmi perdana menteri Malaysia Memetik jawaban bertulis bertarik 27 September itu Perdana menteri menjawab soalan Datuk Mahfuz Ormar, PH Pukul Sena Yang ingin tahu mengenai status projek ubah suai kediaman rasmi Perdana menteri yang ke-8 di Seri Perdana yang dikatakan Membabitkan kos sebanyak RM30 juta Beliau juga ingin tahu apa justifikasi projek yang mewah ini Perlu dibuat semasa rakyat sedang berperang Dan terkesan dengan pandemik COVID-19 Selain komponen dan skop yang terlibat Memetik jawaban bertulis itu Status pengubah suayaan kediaman rasmi itu Pada masa ini dilaksanakan sebagaimana dijadwalkan Dimana sehingga 31 Ogos lalu Prestasi semasa kerja-kerja pengubah suayaan telah mencapai 60% kemajuan Awani di petik dari Sinar Harian Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye